Intro Hai Jakemania, apa kabarnya Jake? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta memulai aktivitas dengan menggelar latihan perdana di Gorsawangan. Sesi latihan ini dilakukan sebagai persiapan Persija Jakarta menyambut Piala Menpora 2021. Piala Menpora 2021 akan digelar pada 21 Maret sampai 25 April mendatang. Diikuti dengan 18 klub Liga 1, Piala Menpora 2021 digelar di 4 kota, yakni Solo, Sleman, Bandung, dan juga Malang. Pelatih Persija Jakarta, Sudirman, mengatakan dalam sesi latihan ini hanya diikuti oleh 23 pemain. Dari unggahan akun media sosial Persija Jakarta, nama-nama seperti Maklok, Ramdhani Lestaluhu, Marko Mota, Seher Ginanjar, dan juga Ismet Sofian turut hadir dalam sesi latihan. Semua pemain yang belum hadir juga sudah mendapatkan izin dari manajemen Persija Jakarta. Dalam latihan perdanaannya ini, Sudirman tidak memberikan menu yang berat, sebab ia mengerti dengan kondisi anak-anak asuhnya yang sudah tidak berlatih bersama selama satu tahun akibat kompetisi dihentikan. Pada sesi latihan pun ada hal unik yang tim Rower Football temui. Dimana saat tiba di lapangan, Marko Mota terlihat kaget dan merasa jijik saat menemui binatang di depannya. Dan sepertinya itu adalah kadal. Sontak, ia memanggil Maman Abdurrahman untuk menyingkirkan kadal tersebut dari hadapannya. Menurutmu gimana, Jack? Lucu juga ya kalau lihat ekspresi Marko Mota begitu. Ya, sudah selesai sekarang ada video dari Rower Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Rower Football. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.